Konten kreator Gunawan Setbor asal Sukabumi Jawa Barat yang viral di media sosial ditangkap polisi. Konten kreator yang memiliki joget khas ayam patuk diciduk petugas karena diduga mempromosikan judi online. Joget bersama ini dilakukan Gunawan Satbor. Bersama warga lainnya untuk memperoleh gif alias saweran secara online. Semakin banyak saweran yang diperoleh maka Gunawan Satbor dan timnya akan lebih bersemangat joget dan semakin lama menggelar live. Namun konten kreator Gunawan Satbor kini berhadapan dengan hukum karena diduga mempromosikan judi online. Gunawan Satbor ditangkap polisi pada hari Kamis 31 November 2024. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Sukabumi AKBP Samian. Selain Gunawan beberapa anggota timnya juga diperiksa polisi. Sebelum ditangkap polisi Gunawan Satbor sempat memberikan klarifikasi bahwa dirinya beserta tim tidak pernah mempromosikan judi online melalui akun media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai Gunawan Satbor ditangkap polisi perkampungan Babakan Baru di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat mendadak sepi. Padahal sebelumnya suasana kampung selalu ramai dengan aktivitas warga yang berjoget live di akun media sosial. Di kampung Babakan Baru terdapat dua hingga tiga grup yang melakukan live streaming melalui beberapa akun yang berbeda. Sebelum viral, Gunawan merupakan penjahit keliling di Jakarta saat pandemi COVID-19. Setelah menjadi konten kreator, ia memutuskan pulang ke Sukabumi Jawa Barat dan fokus untuk mencari peruntungan melalui joget secara langsung di media sosial. Usai ditangkap polisi, menurut Kepala Desa Bojong Kembar, lokasi yang biasa digunakan Gunawan bersama warga untuk membuat konten goyang Satbor kini sepi. Setelah Satbor diamankan dari pihak kepolisian, kampung Babakan Baru ini yang biasanya ramai dengan live TikTok, sekarang sudah tidak ada. Itu dugaannya apa katanya Pak? Perapiliasi dengan judi online? Itu pada kemana Pak, warga yang biasanya ramai di sini saat ini? Mungkin karena bukan pimpinannya, ketuanya mungkin di sini Satbor sedang menjalani pemeriksaan, jadi mereka juga bisa dibilang tidak bisa live tanpa Satbor gitu Pak.